13-16 Demikianlah firma Tuhan berkata Orang benar akan bertunas Seperti pohon korna Akan tumbuh suhur Seperti pohon anas di Lebanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan Akan bertunas Di pelataran Allah kita Pada masa tua pun Mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung batuku Dan tidak ada kecurangan padanya Amin, demikianlah firma Tuhan Kita Mau bahas Dari perikop ini Tapi orang dunia pernah dengar gak Bapak Ibu Orang dunia mengatakan begini Kalau muda berfoya-foya Tua kaya raya Masuk matinya masuk surga Enggak semuanya Seperti itu, kenyataannya Orang punya uang aja Pada waktu dia tua Dia merasa Banyak sakitnya Atau dia itu Rasa sendiri Tidik tinggalkan semua dengan Keluarganya yang simp dengan Sengi sendiri Tadi saya lagi cerita di ruangan dalam Saya lagi cerita begini Saya digerakkan bahwa Ini sudah terlalu banyak generasi yang berbeda Bapak Ibu kalau punya cucu punya buyut Sekarang generasinya itu adalah Lihat komputer langsung Betul gak? Ada anak kecil Bikin komputer saya Tapi tiba-tiba PINnya diganti Kita yang mesti minta-minta Tolong PINnya berapa Karena dia bisa Mutang hati-mutang hati Dan dia tahu BINnya berapa Nah kalau kita dulu Gantek sekali ya Gantek teknologi ya Kita bingung ini Yang aksi pakai handphone aja Bingung ya Tapi sekarang beda generasi Tapi sebetulnya Kalau kita bisa Menyatukan dan bisa Mengkoneksi Itu akan sangat luar biasa Ya Oke Nah Dikatakan Tetapi orang-orang benar Akan bertunas Akan hidup Kalau firman ala yang hidup Dari versi yang berbeda Dikatakan Ayat 13 Tetapi orang-orang yang benar Akan hidup dengan subur Bagaikan pohon kurma Bapak Ibu Pohon kurma itu Adalah pohon yang hidup Di tengah-tengah Kedersang Pohon kurma itu Kuat banget Kalau lihat Kalau pengenang Israel Pohon kurma itu Tetap berbuat terus Walaupun Sepertinya digersang gitu Karena pohon kurma ini Bisa mengambil air Dari dasar ke dalam Mengambil air itu Sehingga dia hidup Nah terus dikatakan Kalau kita seperti orang benar Yang pohon kurma Apapun masalah Yang terjadi Kita tidak akan lemah Kita tidak akan lemas Dan loyuk Tapi kita berharap Kepada Tuhan Dan kita akan Lihat Tuhan Yang akan menjawab doa Ya Dan Dikatakan Dikatakan Dia akan menjadi tinggi Bagiannya Pohon aras Di Lebanon Bapak Ibu Saya pernah ke Lebanon Melihat pohon aras Bapak Ibu Kalau di Lebanon Pohon arasnya Itu lebar Lebar Pohon bakarnya Bapak Ibu Ini kira-kira Sedikit Dan itu hidupnya Ribuan tahun Dan tidak berayap Tidak ada rayap Sangat sekerja Kalau mau dipeluh Gampang Karena besarnya Luar biasa Kalau yang namanya Pohon aras Kita tahu Kayu aras Dipakai Itu membangun Bayi Allah Yaitu bayi seluruh Ya Jadi Pohon aras Itu sangat luar biasa Kalau kita jadi Pohon aras Ini kita tidak terbaik Apapun boleh Iblis coba Lempar ke kita Tapi kita Tetap kuat Dan tetap Menyembah Kalau ayat 14 Dikatakan Mereka yang ditanam Di bayi Tuhan Akan bertunas Di pelantaran Allah kita Dikatakan Kalau ditanam Di bayi Tuhan Itu hidup Mengutamakan Tuhan Dan melayani Tuhan Di bayi Allah Artinya Kalau Habis menang Ya Sekali Mendengar Firman Tuhan Sekali Selalu Kita coba Dengar Dengaran Kenapa Saya katakan Kalau baca Firman itu Ajarin Bapak Ibu Saya dulu Tidak mengerti Siapa itu Tuhan Saya Tidak mengerti Kalau dia Jalan kebenaran Dan hidup Tapi Begitu Saya baca Firman Saya bangun Di pagi hari Kenapa Saya bangun Di pagi hari Karena Firman Berkata Kalau Bapak Di pagi hari Maka Telinga Rohan Ibu Di Pertaji Dan Sejak Saya Bangun Pagi hari Saya Bangun Jampai Saya Nyembah Tuhan Artinya Saya nyanyilah Pakai Raku Yang saya Bisa Suara Saya Mungkin Jauh Kalah Dari Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Suara Dari Sumatra Bagus Karena Bantu Saya Dari Sumatra Bantu Saya Itu Si Tom Dia Penyanyi Jadi Kalau Saya Mulai Doa Saya Bila Saya Bila 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 Tidak Punya Suara Yang Seperti Itu Tapi Hati Saya Merlindung Tuhan Setiap Pagi Saya Baca Dan Saya Rasakan Luar Biasa Dan Sesungguhnya Bapak Ibu Kenapa Saya Bisa Dari Bawa Lai Atas Karena Tiap Hari Saya Baca Firman Dan Saya Denger Dengeran Dengan Tuhan Sehingga Setiap Kali Saya Mimpi Tuhan Untuk Lakukan Ini Lakukan Ini Lakukan Sampai Saya Itu Dinaikan Terus Dan Tuhan Itu Kan Sebetulnya Dia Yang Punya Segalanya Dia Punya Hidup Kita Jadi Dia Yang Atur Begitu Sampai Diputak Sudah Selesai Sekarang Melayani Aku Saya Bila gini Oke Sampai Saya Waktu Saya Masih Saya Saya Berani Ngomong Sama Siapa Siapa Saya Bila Tuhan Panggil Saya Lewat Mimpi Lalu Bukunya Tentang Keintiman Dengan Tuhan Gak Dulusan Dengan Panggil Tapi Ini Salah Satu Paragraph Dikatakan Begitu Kalau Kau Menolak Panggil Aku Karena Kau Belum Mengerti Kemuliaan Di balik Itu Kalau Aku Tuhan Yang Menyakgil Kau Tidak Saya Kagetin Saya Dengar Tuhan Oke Saya Terima Saya Melayani Orang Orang Miskin Tapi Saya Tidak Berima Sekiru Tuhan Itu Bisa Memberkati Kita Ketika Kita Melayani Jiwa-jiwa Kita Melayani Orang-orang Yang Ada Di Hatinya Tidak Itu Sesungguhnya Bapak Bapak Jadi Masalah Tetap Mau Mendekat Kita Masalah Pengen Dekat Karena Ibu Sekerjain Seperti Itu Tapi Kalau Kita Melayani Tuhan Kita Bisa Bersyukur Kita Mengutamakan Tuhan Tuhan Yang Balik Ibu Ya Kepercayaan Jangan Ya Saya Gak Bapak Saya Gak Bapak Tapi Setiap Anak Saya Pali Satu-satu Masuk Ruangan Saya Tutup Pintu Lalu Kasih Saya Selamat Selamat Tantal Terus Bulat Tali Begitu Tapi Kami Mencintai Mbak Iri Saya Cuma Mau Jadi Saksi Tapi Setiap Kali Mereka Punya Masalah Mereka Diam-diam Datang Ke Kamar Saya Mbak Doain Saya Bila Kalau Saya Doain Pakai Cara Saya Tuhan Yesus Gak Bapak Setiap Kali Mbak Iri Doain Pasti Pulang Ada Sesuatu Yang Terjadi Pasti Saya Terima Jawaban Oh Ya Puji Tuhan Satu Persatu Saya Terus Jadi Saksi Sampai Sekretari Saya Sampai Hari Masih Ada Dan Dia Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Berbeda Saya Tidak Orang Ketangga Saya Orang Kristen Berbeda Lama Sama Mbak Iri Kita Harus Jadi Saksi Jadi Kalau Kita Bisa Ditaman Di Baya Tuhan Dan Kita Bertunas Di Pelantaran Baik Allah Bapak Ibu Ketika Kita Melayani Keluarga Kita Melihat Mujisannya Sehingga Keluarga Kita Akan Mencintai Tuhan Balik Karena Gini Saya Ajak Saya Atau Anak Anak Saya Bagi Bami Coba Berdoa Kita Boleh Ini Gak Jadi Dia Tau Harus Berdoa Nanti Firman Berkata Kepada Kita Betul Karena Setiap Kali Kita Berdoa Tuhan Dan Berdoa Firman Tuhan Karena pada Yohanes 1 1 1 1 Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Sendiri Kalau Kita Cari Tuhan Cari Firman Tuhan Lalu Bapak 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 Kalau Kita Melayani Kita Senang Kita Harusnya Membawa Keluarga Lihat Hidup Kita Seperti Kementerian Seperti Orang Dan Mereka Jadi Kok Bisa Begitu Saya Melayani Ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Dikatakan Begini Orang Orang Yang Hidupnya Intim Dan Melengkap Dengan Tuhan Pada Masa Tuhanya Tadi Dikatakan Ayat 15 Dia Akan Tetap Berdua Betul Dikatakan Ayat 15 Tadi Masa Pada Masa Tua Pun Mereka Masih Berdua Menjadi Gemuk Dan Segar Gemuk Itu Artinya Gini Di Roh Minjiwa Semuanya Gemuk Asal Jangan Badan Kita Gemuk Saya Juga Lagi Pengen Ngurus Ibadah Mari Saya Udah Ngurus Aduh Gemuk Lagi Karena Kalau Makan Yang Udah Ngurus Segini Ya Makan Atau Daging Daging Tapi Saya Katakan Dalam Yesus Tidak Menjadi Daging Saya Makan Ya Tapi Tadi Kalau Kita Senang Kita Gapapa Gemuk Jangan Terlalu Gemuk Tapi Gemuk Gemuk Yang Bersuka Cita Wajah Kita Jadi Awel Kalau Lugus Ya Kayak Betul Panjang Ya Tapi Kalau Kita Gemuk Gemuk Seger Ya Jadi Artinya Gini Kita Ini akan Jadi Contoh Buat Semua Orang Bila Biasa Ya Bapak Ibu Waktu Saya Jadi Kepala Cabang Kami Pilih Target Setiap Akhir Bulan Mereka Satu Telepon Saya Dari Semua Agama Kepala Cabang Yang Lain Saya Cuma Begini Puji Tuhan Haleluya Ah Kamu Selalu Puji Tuhan Haleluya Kalau Saya Puji Tuhan Haleluya Saya Mau Apain Saya Lu Masih Jauh Dan Segala Macam Karena Saya Puji Tuhan Haleluya Terus Ngapain Bu Saya Ingal Setiap Kali Mau Ayuh Tuhan Ada 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 Tuhan Ingal Saya Saya Telepon Dan Saya Ini Orang Yang Bisa Bergaul Saya Bergaul Sama Orang Kunci Kursa Misal Saya Bergaul Sama Siapa Nanti Saya Telepon Telepon Dia Berlaku Kenapa Ren Pasti Ada Depositor Dimana Yang Lagi Dimasuk Di Sini Aku Sudah Tahu Tapi Kok Bisa Tepat Banget Kok Bisa Tepat Banget Lagi Jatuh Tepok Kamu Tahu Aja Padahal Bapak Ibu Kalau Dia Kirip Office Boy Dan Ke Bangkani Saya Sudah Tahu Ini Office Boy Nya Jadi Saya Rata Gini Eh Habis Jalan Keliling Kemana Habis Tanya Ini Pokus Sini Ada Yang Mau Jatuh Depok Ada Itu Katanya Pak Ada Kita Baik Orang Juga Akan Baik Sama Kita Nah Setelah Itu Saya Terus 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 Karena Hati Gembira Dan Membuat Orang Lain Yang Ketemu Kita Dengan Gembira Kalau Kita Ketemu Wajahnya Jelek Orang Jidih Kalau Dekat Sama Dia Hati Susah Ya Tapi Kalau Orang Lain Dekat Sama Kita Hatinya Gembira Orang Jadi Lemper Orang Jadi Pengen Memberkati Kita Terus Bapak Ibu Kita Ini Bagaimana Untuk Kita Bisa Berpulang Terus Buah Apa Si Bu Buah Buah Kesabaran Yang Kita Tadinya Tak Sabar Kita Jadi Menghasilkan Buah Kesabaran Buah Kebaikan Kan Ada Sebilan Buah Betul Ya Ada Buah Lemah Ada Buah Cinta Buah Yang Termus Menyaksikan Detak Itu Menghasilkan Buah Buah Dan Orang Lain Akan Suka Kalau Dekat Kita Kita Ini Sehat Dan Segar Jadi Mau Sakit Apapun Bapak Ibu Sejujurnya Saya Dulu Lupa Halus Saya Tenguk Buk Segini Karena Saya Layani Di Keliling Saya Semua Anak Udah Yang Saya Harus Layani Dan Saya Lupa Kadang Kadang Wajah Itu Kalau Gembira Ya Nggak Kelihatan Seperti Apa Jadi Saya Lupa Kemarin Saya Enak Saya Baru Aju Langkah Tahun Nah Bapak Ibu Kamu Enak Kalau Dibalik Jadi Sembilan Sembilan Dan Saya Langkah Tahun 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 Dijumbah Sembilan Jadi Sembilan 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 Bukan Akhir Terus Tuhan Berlain Seperti Doaku Bapak Ibu Saya Selalu Doa Pagi Tuhan Terima kasih Aku Terima Perjanjian Kale Akhir Seperti Kale Umurnya Setengah Umurnya Yang ada Jadi Akhir Ini Umurnya 33 Kalau Lantar Kali Kali Dua Ya Kan Umurnya 33 Kenaganya Umurnya 33 Kenaganya 33 Cintanya 33 Semangatnya 33 33 Masa Puncak Indonesia Melayani Dan Saya Selalu Ngomong Gitu Bapak Ibu Satu Hari Orang Dari Australi Bisa Jampri Saya Gini Saya Banyak Melatih Anak Semua Bisnes Dan Semuanya Saya Melatih Dan Tiba-tiba Mereka Dia Gini Coach Saya Ini Gak Pernah Mimpi Tentang Coach Tapi Malam Tadi Saya Mimpi Coach Itu Jalan Bawa Mobil Katanya Itu Banyak Barang Yang Yang Dibagi Banyak Dibuka Jendelanya Dikas Orang Tapi Yang Saya Heran Coach Itu Mudah Banget Umurnya Kayak Tiga Puluhan Kok Bisa Begitu Ya Coach Umurnya Tiga Puluhan Terus Saya Ini Biasa Doa Tanya Tuhan Tuhan Kok Dia Lihatnya Saya Bipi Tiga Puluhan Kan Kamu Doa Sendiri Tiap Pagi Bila Saya Berumur Tiga Puluh Tahun Seperti Tiga Puluh Tahun Yang TK Lep Kalian Berada Tekan Joshua Dila Aku Seperti 45 Tahun Yang Lalu 40 Tahun Yang Lalu Aku Sekarang Bisa Mengalahkan Semuanya Jadi Saya Tahu Bapak Ucapan Kita Ini Sangat Berpuasa Jadi Kita Jangan Bicara Yang Jelek Bicara Yang Selalu Yang Bagus Ya Ya Bapak Ibu Terus Kalau Kita Bisa Berpuasa Kita Sampai Kapanpun Masa Tua Tetap Terus Berdua Menjadi Anak Cucu Matu Tetap Semua Yang Gini Aku Happy Banget Ya Saya Cerita Bapak Ibu Saya Punya Anak Tua Punya Amin Bapak